Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Jabot Kripto teman-teman yang udah nonton video YouTube saya bertanggal 5 Juli 2021 ini terima kasih banyak saat itu nih waktu teman-teman yang nonton itu harga aksi masih 8 USD nah sekarang yaitu harganya stabil di 40-an USD Oke temen-temen ini pertama-tama ya yang kalian mau beli itu apanya saya punya tiga pertanyaan buat teman-teman ya pertama kalian itu mau beli tokennya aja untuk investasi dan trading di kripto atau kalian mau main aksi karena benar-benar tertarik sama gameplaynya kayak saya udah bahas di video sebelumnya ya panjang lebar sama temen saya yang udah pernah main aksi dari lama ya atau yang ketiga kalian itu mau ternak aksi dan fokus sama cuannya jadi ada tiga pertanyaan ya teman-teman ke lagi kalian mau investasi di tokennya aja ya tradingnya di exchange kedua kalian benar-benar mau main ya karena tertarik sama gameplaynya yang ketiga apa kalian cuma mau ternak aksi untuk dapetin cuannya aja Nah saya akan jawab dari yang pertama dulu nih teman-teman di sini ada namanya market cycle nih teman-teman yaitu itu seperti ini contohnya diambil dari Bitcoin nih teman-teman ada suatu saat market itu akan koreksi lagi sebelum harganya naik lagi nanti ya jika project itu memang benar-benar bagus bonafit ya Nah di sini kalau teman-teman lihat ya aksi dari posisi alt-time-hike terbaru dia itu udah naik sekitar 289 persen ya dalam satu rentang waktu satu minggu atau 1570-an persen dalam satu bulan nah sampai saat ini dia menunjukkan posisi ke arah sideways bahkan koreksi nah dengan asumsi bahwa project ini masih tetap bonafit ya masih tetap di kembangkan ya komunitasnya masih terus berjalan adopsi masih berjalan terus ya seenggaknya harganya itu akan di hedging atau dijaga nilainya oleh folder ya para adopter baru walaupun koreksi ini dengan perkiraan menggunakan Fibonacci retracement bawah seperti ini nah teman-teman juga harus mempertimbangkan potensi resiko selain memproyeksikan optimisme dari kenaikan harga aksi itu sendiri AXS ya ini untuk para trader teman-teman ya Nah yang kedua saya akan jawab untuk pertanyaan kalian yang tertarik sama gameplaynya Nah teman-teman project ini tuh udah jalan sejak dari tahun 2017 teman-teman ya salah satu game nft yang tersukses ya ini berkat dari komunitasnya sendiri nih teman-teman yang sampai saat ini terus berkembang ya gameplaynya juga berkembang ada update terus orang-orang loyal ya main sama gamenya ya dan yang paling penting ini komunitasnya teman-teman apapun nggak ada komunitas itu pasti mati ya teman-teman Nah jadi komunitas ini ada rasa memiliki game ini teman-teman suka cinta sama game ini nah seperti saya bilang saya itu kan gamer jadi saya tahu bagaimana menilai project game yaitu sukses atau enggak ya terlebih lagi kepada peranan developernya ya dalam komitmen mengembangkan gamenya ini salah satu yang bakal kita bahas jadi perhatikan ini sampai habis ya teman-teman nah aksi ini adalah salah satu yang tersukses ya di bisa dibilang ya Nah silakan buat teman-teman yang mau ingin main gamenya ya karena memang gamenya itu menarik ya dan nggak lupa bahwa dengan sistem nft yang sangat berpihak kepada kepemilikan ya atau royalty ini menambah kepercayaan pada sistem gaming ya sistem gaming di blockchain ini selain dari pada cryptocurrency AXS dan SLP itu sendiri nah adalah update nih teman-teman ya dari CEO CEO aksi Infinity ya di Twitter nah ini yang paling penting nih dari pembahasan kita hari ini mereka sudah memikirkan bagaimana caranya membuat game yang berpihak kepada player di teman-teman dan mengajak player player untuk mencintai gamenya sebenarnya enggak ada yang salah sih dari main game ya terus cuan gitu kan ya itu enggak ada yang salah sih teman-teman soalnya dulu main Ragnarok jualan seni ya atau dapetin skin bagus ya di Dota atau di CS ya di terus dijual ya enggak ada yang salah sih nothing wrong with that ya kan enggak ada yang salah karena memang tujuannya game ini untuk pay to earn tetapi ini semua yang berlebihan yang saat ini nih yang dirasakan ya kalau enggak dijaga pastinya bakal rusak juga ya karena semuanya jadi money oriented enggak peduli lagi sama gamenya teman-teman pasti setuju sama saya dan saya rasa komunitas aksi juga setuju dalam statement saya ini nah makanya saya sependapat dan kebijakan CEO nya ya agar game ini bisa long-term teman-teman ya oke nah nah sebenarnya ini udah menjawab dari pertanyaan yang ketiga ya untuk teman-teman yang mau ternak aksi dan fokus utamanya cuan ya nah sebenarnya udah jawab tadi ya jadi saya enggak perlu jawab lagi jika kalian cuma ngarepin cuan saya takutnya kalian tuh kecewa teman-teman saya takutnya kecewa karena sekarang sudah makin banyak dibatasi ini teman-teman agar kalian tuh bisa fokus main game nya aja nah IP nya itu bisa dilacak kalau main kliennya enggak wajar bisa ujung-ujungnya di band ada sistem anti botnya juga harus klik-klik kan dan rewardnya juga seperti yang tadi sudah saya kasih lihat ya akan lebih berpihak kepada gamers jati ya itu rencana CEO nya nah jika kalian mau berspekulasi silahkan saya tidak melarang ya sekali lagi ini adalah statement saya pribadi tidak ada tidak ada unsur memaksa atau bahkan menakut-nakuti tapi ini teman-teman ya jika kalian memang benar-benar ingin main game yang bisa cuan gitu ya jadi game Mbak lain gitu yang bisa cuan jadilah early adopter atau pemain awal-awal ya pertama pertama catat teman-teman pertama kalian harus dukung gamenya dukung komunitasnya dari awal ya bantuin mereka ngomong ngenalin ke teman-teman saya waktu kalian pertama kali main game online tertarik ngajakin teman-teman kedua kasih masukkan ke developernya lewat email pakai bahasa Inggris ya ini gamenya kalau begini seru nih Nah kalian belajar memiliki gamenya yang ketiga ikuti semua perkembangan gamenya riset lebih banyak tentang gamenya ya atau nih kalau misalkan memang kalian aduh mau nanya game apa lagi nih ya tonton video YouTube saya saya kasih review ditonton gratis cuma-cuma ya tapi tetap akhirnya kalian do your own research banyak diset jangan ditelan mentah-mentah ya Nah ini seputar aksi semoga menjawab untuk kalian yang pengen membeli dengan segala macam motif ya akhir kata terima kasih semoga kalian dapat insight dari saya dan kalau kalian suka dan mau dukung channel YouTube saya kalian bisa like comment dan subscribe Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax